Terima kasih telah menonton Yang dimana teknologi sudah sangat canggih Hidup di abad ke-21 Dengan bukti internet sudah sangat dipandang segalanya Dan siapa sangka Ternyata semua kemajuan di abad ke-21 ini Tidak hanya memiliki dampak positif saja Tapi juga memiliki efek samping Yaitu Sejarah yang kurang lagi diperhatikan Lantas Apa itu sejarah? Sejarah adalah Kajian atau ilmu Mengenai peristiwa yang terjadi di masa lalu Menurut Muhammad Yamin Sejarah adalah ilmu pengetahuan Yang tersusun dari hasil penyelidikan Beberapa peristiwa Yang dapat diketikan dengan bahan kenyataan Museum Geologi Berada di Jalan Diponegoro No. 57 Kelurahan Cihawurgelis Kecamatan Coblong Kota Bandung Provinsi Jawa Barat Gedung tersebut berdana segi panjang Pintunya terletak di tengah-tengah Di sepanjang dinding bagian depan Terdapat jendela yang berbentuk segi empat Museum tersebut memiliki sekitar 250 ribu koleksi batuan dan mineral Sekitar 60 ribu koleksi fosil dan lainnya Museum Geologi dibangun pada tahun 1928 Yang sampai sekarang merupakan museum geologi terbesar di Asia Tenggara Tujuan utama museum ini didirikan Ialah untuk mendokumentasikan dan memperagakan benda-benda geologi hasil kerja lapangan di laboratorium Benda-benda geologi tersebut berupa batuan, mineral, dan fosil yang dilengkapi dengan data Sekarang fungsi museum tersebut lebih dititikberatkan untuk pengembangan pendidikan dan penelitian Museum tersebut disemikan pada tanggal 16 Mei 1929 Yang bertepatan dengan Kongres Ilmu Pengetahuan Spasifik 4 di Bandung Pembangunan gedung museum tersebut Rat kaitannya dengan pengembangan sejarah penyelidikan geologi di Indonesia Yang mula-mula ditangani kantor pusat Dien Svanheit Mainwizen di Bogor Sejak tahun 1852 sampai 1866 Kemudian pindah ke Batavia Pada tahun 1866 sampai 1924 Karena kegiatan bertambah Pada tahun 1922 Berubah menjadi Dien Svanheit Mainjuwon Namun sejalan dengan rencana pemindahan ibu kota Hindia Belanda Dari Batavia Kantor tersebut kemudian boyongan pindah ke Bandung Pada tahun 1924 Mengingat semakin banyaknya koleksi berupa batuan, mineral, dan fosil Yang dikumpulkan hasil penyelidikan geologi Indonesia Yang dimulai sejak tahun 1850 sebagai bahan penelitian di laboratorium Sehingga diperlukan tempat khusus untuk menyimpannya Dan dipamerkan kepada masyarakat luas Peragaan yang disusun pada saat itu sangat sederhana Sehingga dapat dikatakan hanya menyerupai ruang dokumentasi koleksi Museum geologi telah mengalami berbagai perubahan Dikarenakan semakin meningkatnya jumlah pengunjung Yang sebagian besar terdiri dari pelajar dan mahasiswa Yang memerlukan informasi untuk menambah ilmu pengetahuan dalam kebumian Untuk itu, sejak tahun 1993 Telah dilakukan upaya pengembangan museum geologi Dalam rangka memenuhi kebutuhan para pengunjung Melalui proyek kerjasama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang Tahun 1998 Museum geologi direnovasi Yang selesai pada bulan Juli tahun 2000 Dan diresmikan pada tanggal 22 Agustus 2000 Oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri Bersamaan dengan Simposium Internasional tentang Museum Geologi Ketika Belanda masuk kembali ke Indonesia bersama pasukan sekutuk Mereka berusaha menguasai museum geologi Terutama yang menyangkut arsip laporan penelitian ilmiah geologi ekonomi Tetapi menurut H. Suwarno Darsop Rajitno Geolog pengamat tatanan alam dan perilaku budaya manusia Arsip-arsip geologi Indonesia Berhasil diselamatkan oleh A.F. Lasut Yang sebelumnya mengambil alih museum tersebut dari tangan Jepang Museum geologi semakin berkembang Seiring berjalannya waktu Dengan begitu banyak penemuan-penemuan yang terjadi Maka kita sebagai pemuda pada abad 21 ini Haruslah mengambil peran Dengan berpikir kritis terhadap apa yang ditayangkan Dan apa yang diinformasikan Tantangan abad 21 ini Yaitu sangat berkembangnya teknologi Dan kita tetap harus peka Khususnya terhadap sejarah yang benar Khususnya terhadap sejarah yang benar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!